assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabang apa sedulur semuanya hari ini kita habis mindahin ayam bangkok ya jadi ini ayam bangkok yang barusan kita pindah kandang karena kandang yang kemarin tuh mau kita benerin jadi ini lur ya tolong varnik tuh bukan tuh jadi ini ada ada empat petak saya naroknya disini ini ayam kup ini yang ini ayam kup tuh oh habis makan dia kemudian yang sebelah sini barusan saya pindahin ayam bangkok nah ini dia baru jadi ini kandangnya betul-betul super-super sederhana wah buset dah Farid gimana kandangnya udah ambrol ya gitu jadi ini terbuka tempatnya atapnya nggak ada atapnya cuma pakai jari tapi kalau hujan dia kan bisa masuk ke kandang situ karena dulu waktu kecilnya juga disitu dia ya ini jangan ditiru lur kandang-kandang kayak begini oke ini kan kita ada berapa ya ayam kupnya ayam bangkoknya oke gimana udah kenyang belum jadi ayam bangkok ini kami pelihara dari usia satu minggu sekarang udah masuk ke berapa eh nggak nggak udah lebih dong 3 bulan lebih lah hampir 4 bulan hampir 4 bulan pertumbuhannya saya nggak tahu nih apakah pertumbuhannya normal atau tidak tapi seingat saya waktu itu kami beli itu bareng sama bibit ayam kup iya kan sementara bibit ayam kupnya itu dia pertumbuhannya lebih cepat iya kan ada nggak tuh lagi main ya bibit ayam kupnya kalau ayam bangkok ini relatif dia lebih lambat cuma badannya kenceng itunya kalau dipegang tuh ya pahalnya pasti patut banget iya kenceng ininya apa eh apa namanya badannya tuh kenceng terus sama dia jauh lebih apa lebih beringas ya lebih lebih agresif nah ini ada mana ya yang bedainnya ayam bubble eh betina sama jantan tuh apa ya yang jantan yang ini ini jantan nih ya awal-awalnya kami memberi makan tuh dengan pur kenapa kamu awal-awalnya kami memberi makan tuh dengan pur seminggu dua minggu sampai satu bulan tapi seiring waktu anak-anak Farid Fahri itu sibuk dengan sekolahnya kemudian juga saya juga sibuk banyak kerjaan lama-lama sekenanya kadang kita kasih tempur dedek kadang dikasih nasi bekas kadang dikasih gedebok wah harus harus karu-karuan tapi alhamdulillahnya ya ini sehat semua ini kayaknya nggak ada yang mati ya ada satu hilang ya satu hilang terus yang satu bukan karena sakit tapi karena kakinya patah akhirnya daripada apa cacat kan umur seumusnya ini ya kita potong aja terus dagingnya lumayan kayak burung darah ya kurang lebih kayak gitu lor nah ini kandang kami ini kandang yang aduh lumayan apa ya lumayan menyebalkan karena kami juga apa ya nggak ahli ya di bidang perkandangan jadinya yang penting ayamnya itu bisa istirahat bisa ada tempat berteduh dan sesekali juga kami bersihkan tempatnya terutama kotoran-kotoran jadi sekamnya ini kami bolak-balik setelah itu pakannya juga kami tempat pakannya kami selalu bersihkan tapi yang paling penting adalah air minumnya harus diganti tiap hari gitu nah silahkan tolong ajari kami lor bagaimana membedakan ayam betina atau ayam jantan yang seusia ini kalau menurut saya sih kayaknya yang jantan itu yang buntutnya lebih panjang apa ya Pak Ritya iya maklum ini peternak amatir ada berarti 9 ya oke deh sip begitu aja lor terima kasih atas perhatiannya dan semoga ayam bangkok kami ini bisa tumbuh tumbuh sehat maturnumun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati